Salam Selamat Pagi Sidang Jemaat Yang Dikasih Oleh Tuhan Ketika ditanya mengapa tidak memberitakan Injil, banyak yang menjawab takut, takut tidak diterima, takut ditolak, mengalami penolakan, takut akan ancaman, ancamannya di penjara, ancaman akan siksaan, dan lain sebagainya. Dalam penginjilan dibutuhkan suatu keberanian, kita dapat melihat pada masa gereja mula-mula memberitakan Injil cenderung, takut karena ancamannya di penjara, disiksa, dikucilkan. Kisah para rasul 4 ayat 29 mengatakan demikian, Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Lalu kemudian di ayat 31 berkata demikian, Sudara, kepenuhan roh kudus ditandai oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya keberanian untuk memberitakan Injil. Para murid Yesus mengalami ketakutan untuk memberitakan Injil, tetapi ketika mereka penuh dengan roh kudus, ada kuasa yang mendorong mereka untuk memberitakan Injil. Mereka mendapat energi yang begitu kuat yang menggerakkan mereka sehingga dengan berani memberitakan firman. Bapak, Ibu, Sudara sekalian, sekarang adalah giliran kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan takut Tuhan Yesus menyertai kita. Rindukan kuasa roh kudus memenuhi Sudara agar berani memberitakan Injil seperti para murid-murid Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberitakan firman-Mu. Dan Tuhan penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.